Pedang Medali Naga Jilid 20 Kun Hou terkejut. Dia kaget dan heran oleh seruan pendekar Gurun Neraka, yang terang-terangan ditujukan kepadanya. Tapi melihat jari pendekar itu menyambar pundaknya dan serangkum angin panas mendahului menyerang langsung saja Kun Hou memutar kakinya dan menangkis. Duk dan Kun Hou tertegun. Dia terbelalak melihat lawan terguncang, sementara dia sendiri tergetar dan hampir tardorong setengah tindak. Dan belum dia membentak marah. Tiba-tiba pendekar Gurun Neraka telah menotoknya dengan cepat jalan darah di atas siku lengan kirinya. Brett! Kun Hou kali ini terhuyung. Dia kalah cepat oleh gerakan lawan yang menotok sikunya, berhasil mengelak namun baju di atas siku sampai pangkal lengannya terbuka, robek memperlihatkan guratan panjang dan bekas luka macam gorsan golok. Dan Kun Hou yang siap memakai lawan dengan penuh kemarahan tiba-tiba menjublak ketika melihat pendekar Gurun Neraka justru terhuyung mundur dan menuding-nuding bekas luka di lengan kirinya. Ceng Leong, kau betul bocah itu, kau anak yang selama ini ku cari-cari. Kun Hou tertegun. Dia terang tak mengerti oleh sikap pendekar Gurun Neraka yang aneh, yang kini menggigil dan memandangnya dengan mece basah. Dan Kun Hou yang mengira pendekar itu mempermainkan dirinya tiba-tiba membentak dan melakukan tamparan keleher lawannya itu, Pendekar Gurun Neraka, tak perlu kau bersandiwara di depanku. Aku Kun Hou bukan Ceng Leong, Plak dan pendekar Gurun Neraka yang terdorong mundur tiba-tiba mengeluh dan hampir terjengkang roboh. Tapi Ceng Bi telah melompat mendekati suaminya ini. Nyonya ini meradang, menahan punggung suaminya dan mencabut pedang. Lalu membentak dan melompat maju mendadak wanita ini menerjang ke depan bagai singa betina yang haus darah. Bocah, kau tak tahu hormat pada orang tua. Kun Hou terkejut. Dia melihat pedang di tangan istri pendekar Gurun Neraka ini telah berseliwaran di sekeliling tubuhnya, menusuk dan membacok. Tapi Kun Hou yang melompat ringan menghindari semua serangan itu tiba-tiba dengan kecepatan kilat telah mencabut pedang medali. Naganya. Lalu, melengking dan menggerakkan pedang menangkis selonyong-konyong pedang di tangan Ceng Bi patah menjadi dua potong. Terang-terang. Ceng Bi terkejut. Ia melompat mundur dan berseru kaget, tapi seorang laki-laki yang melompat ke depan dengan pekek girang sekonyong-konyong berteriak, pedang medali naga. Semua orang ribut. Mereka melihat laki-laki itu sudah menjatuhkan dirinya berlutut di depan Kun Hou, yang tentu saja tercengang dan membelalakan matanya. Dan belum Kun Hou menegur atau melepas omongan maka laki-laki gagah berpakaian biru itu sudah berseru nyaring, Kong Chu, hamba Fan Li mengaturkan hormat. Semoga pedang medali naga memberikan berkahnya kepada hamba sekalian dan membenturkan dahinya tiga kali di lantai mendadak perbuatan laki-laki ini diikuti oleh semua tamu yang sudah berlutut di belakangnya, mengiring serentak dengan metu, terbelalak memandang pedang medali naga. Termasuk pendekar Gurun Neraka dan dua orang istrinya. Dan Kun Hou yang tentu saja bengong oleh kejadian ini tiba-tiba memasukkan pedangnya dan melompat mundur. Apa-apa artinya ini? Laki-laki gagah itu berseru nyaring, artinya kau sama dengan pangeran, Kong Chu. Bahwa kehadiranmu tiada ubahnya junjungan kami sendiri dengan pedang medali naga di tangan. Ah Kun Hou kaget bukan main. Sama dengan pangeran yang mana, Long Hiong, laki-laki gagah? Apa maksudmu? Semua orang kini bangkit berdiri. Laki-laki berpakaian biru yang bukan lain. Fan Chiang Kun adanya membungkuk hormat, berseri memandang Kun Hou. Lalu tersenyum dan memberi. Keterangan dia berkata, Kong Chu, pedang medali naga adalah pedang keramat kerajaan kami. Itu milik pangeran Kao Chien yang hilang 10 tahun yang lalu. Tapi karena pedang itu hilang secara aneh dan pangeran membiarkan pedang ini berkelana untuk mencari pemegangnya. Maka kau adalah orang yang dipilih oleh pedang keramat ini untuk memimpin kami. Kami dari Yueh, tak menyangka bahwa Kong Chu adalah pewaris yang ditunjuk oleh pedang medali naga. Kun Hou tertegun. Dia sekarang mengerti kenapa dirinya dihormati banyak orang. Bahkan pendekar guru neraka dan dua istrinya juga berlutut memberi hormat. Meskipun bukan terhadap dia pribadi melainkan terhadap pedang medali naga yang dianggap sebagai wakil atau bahkan pangeran Kao Chien sendiri dari kenjaan Yueh. Dan Kun Hou yang bengong oleh kejadian tak disangka ini tiba-tiba menarik nafas dan tertawa tak acuh. Long Hyong, aku tak tahu pedang ini benar milik pangeranmu atau bukan. Yang jelas, aku mewarisi pedang ini dan mendiang guruku. Apakah kini kalian hendak merampasnya dari aku? Fan Li terkejut. Tak terpikir oleh kami maksud hati ke es itu, Kong Chu. Bahkan dengan pedang itu di tangan berarti kau pemimpin kami orang-orang Ho Hon Hwe, perkumpulan orang-orang gagah. Apakun Hou terbelalak. Kalian orang-orang Ho Hon Hwe, Long Hyong? Dan aku kau pilih menjalib pemimpin? Bukan kami yang memilih, Kong Chu. Melainkan pedang yang ada di tanganmu itu yang menentukan. Junjungan kami telah mendapat ilam bahwa pemegang pedang adalah orang yang akan memimpin kami. Kun Hou mundur selangkah. Kalian gila Long Hyong? Aku tak tahu apa-apa tentang Ho Hon Hwe bagaimana memimpin kalian? Tidak, aku tak suka terikat. Aku datang ke sini karena ada urusan pribadi dengan pendekar gurun neraka. Lalu memandang pendekar gurun neraka dengan metu berapi-api pemuda ini membentak. Pendekar gurun neraka, besok aku akan datang lagi setelah upacara pemakaman ini selesai. Aku ingin menagih jiwa ibuku. Pendekar gurun neraka tersenyum pahit. Dia melangkah maju dan menarik napas berat, lalu berhenti di depan pemuda itu. Pendekar ini berkata, serak suaranya, Cheng Leong, kau adalah anak yang selama ini ku cari-cari. Siapa ibu yang kau maksudkan itu? Mendiang buik elikah. Kun Hou mendengus kau sudah tahu sebelum ku beritahu, pendekar gurun neraka. Berarti kau mengakui dosamu dan siap menerima pembalasan. Kau tak akan lari dari tanggung jawab, bukan? Hektometer, aku selamanya mempertanggung jawabkan perbuatanku, Cheng Leong. Tapi kau salah paham. Aku tidak. Kun Hou keburu membanting kaki, memotong dan membentak marah, pendekar gurun neraka, namaku Kun Hou. Bukan Cheng Leong. Tapi pendekar gurun neraka merogoh sakunya, mengeluarkan sepucuk surat dan langsung melemparkannya kepada pemuda itu. Lalu berkata dengan suara getir pendekar ini memandang Kun Hou, anak muda, sebaiknya kau baka saja surat itu. Itu adalah peninggalan buik elikah yang kau anggap ibu kandung. Kun Hou menangkap. Dia terbelalak dan mengerutkan alis menerima surat itu, memandang pendekar gurun neraka dengan sikap curiga. Tapi melihat lawan menanti dan tidak berbuat apa-apa akhirnya Kun Hou membuka surat itu dan membaca. Dan begitu membaca tiba-tiba Kun Hou menggigil dan terhoyung mundur dengan muka berubah, pucat bukan main. Kau, kau tidak menipuku, pendekar gurun neraka? Kau tidak membuat surat palsu? Pendekar gurun neraka tersenyum. Kau boleh cari ibu kandungmu. Cheng Long. Tanya dan buktikan pada ibumu tentang kebenaran isi surat itu. Oha tanda seru Kun Hou gemetar, menggigil dan tiba-tiba berteriak keras. Lalu membalikan tubuh dan melengking tinggi tiba-tiba pemuda itu melompat dan meninggalkan semua orang, merah pada mukanya. Pendekar gurun neraka, aku akan membuktikan kebenaran isi surat isi. Kalau kau bohong awaslah. Pendekar gurun neraka tak menjawab. Dia sendiri muram, tak menyangka bahwa di saat kematian Chiok Tau Tai Hiap anak dari hasil hubungan gelapnya itu muncul, menggegerkan dan hampir saja membuat keributan. Tapi ingat bahwa Kun Hou atau yang sebenarnya Cheng Leong itu membawa pedang medali naga sekonyong-konyong. Pendekar ini mengebutkan lengan bajunya, berseru pada istrinya pertama, Hang Moi, ikut, aku. Pendekar itu berkelebat keluar. Dia sudah mengejar Kun Hou yang turun gunung, lari cepat seperti terbang mencari Kun Hou yang mendahului ke bawah. Tapi persis dia meramukan pemuda itu di kaki gunung tiba-tiba dua bayangan berkelebat menghadang. Pendekar gurun neraka, nanti dulu. Tunggu. Pendekar ini terpaksa menghentikan larinya. Dia terkejut melihat dua kakek muncul seperti iblis, menghadang dan terkekeh di depan. Dan melihat gerak-gerik mereka yang tidak bermaksud baik tiba-tiba pendekar ini mengerutkan alisnya dan mementak perlahan, Kalian siapa? Ada apa menghadang lariku? Dua orang itu tertawa. Mereka melompat maju, dan setelah berdekatan dengan mereka ini tergetarlah hati pendekar. Garun neraka ketika melihat bahwa dua orang kakek itu memiliki rupa yang mirip satu sama lain, Kecuali dibedakan dengan warna kulitnya yang kontras satu sama lain. Karena yang di sebelah kanan merah bagai api menyala ada pun yang di sebelah kiri putih dan bercat bagai selju di gunung yang dingin. Hehehe, kau tak mengenalku, pendekar gurun neraka? Aku angkawi, setan merah, datang jauh-jauh untuk milayat mertuamu, benarkah Ciyok Tau Tai Hiap sudah mampus? Dan aku perkawai, setan putih, pendekar gurun neraka. Jauh dari laut selatan kami datang untuk membuktikan kabar kematia mertuamu. Benarkah Ciyok Tau Tai Hiap mampus yang di sebelah kiri menyusul, menyambung sambil terkekeh mirip kuda meringkik? Dan pendekar gurun neraka yang terkejut di tempat seketika tertegun dan berubah mukanya. Hektometer, kalian yang terkenal dengan nama Ciyok Tau Tai Hiap benar-benar mampus. Tapi apakah benar dia mati seperti kabar burung itu? Bolehkah kami melayat? Pendekar ini terpaksa menekan kemarahannya. Dia melihat Cheng Leong atau Kun Huo itu tak nampak bayangannya lagi, lenyap di kejauhan sana. Dan mendongkol tapi terpaksa bersabar karena dua kakek iblis ini menyatakan maksudnya melayat. Maka pendekar gurun neraka tak dapat melanjutkan perjalanannya dan terpaksa melayani tamunya ini, yang bagaimanapun hendak menyatakan bela sungkawa terhadap mendiang mertuanya. Tapi berhati-hati dan waspada akan gerak-gerik mereka yang mencurigakan pendekar gurun neraka bersikap dingin. Maklum, Seng Mojibin itu bukanlah orang baik-baik dan amat aneh kalau datang pada saat yang tiba-tiba ini. Maka memandang mereka dan menjawab datar pendekar ini berkata setengah ta'ajuh. Angkawai, mertuaku benar-benar telah meninggal dunia. Siapa bilang itu sebagai kabar burung? Kalian boleh menghormat peti jenazahnya jika tidak berniat buruk. Hehehe, kenapa kau khawatir kami berniat buruk? Pendekar gunung neraka? Takutkah kau? Kami datang untuk membuktikan kematian mertuamu itu. Tidak mempunyai maksud apa-apa. Hektometer, kalau begitu silahkan. Pendekar gurun neraka memutar tubuhnya, mengajak tamunya ke atas meskipun hati mendongkol dikata takut. Persis pada saat yang bersamaan istrinya pertama muncul, datang beberapa kejap setelah Seng Suami terhenti di tempat itu. Dan Pek Hang yang melihat suaminya membawa dua kakek aneh yang memiliki metu bagai metu iblis tiba-tiba terhenyak dan berseru nyaring. Yap koko, siapa mereka? Angkawai sudah terkekeh, mendahului menjawab, Kami Siang Nojibin, hujin kawai istri pertama pendekar gurun neraka, bukan? Pek Hang terkejut benar, dan kalian ini yang bernama Siang Mojibin. Ya, aku Angkawai, hujin. Dan dia itu saudaraku, Pek Kawai, hehehe. Pek Hang tercekat. Dan maksud kalian? Mereka mau melayat, Hang Moi? Tamu kita ini datang untuk menyatakan bela Sungkawa pendekar gurun neraka menjawab, memberi isyarat istrinya agar berhati-hati. Dan Siang Mojibin yang terkekeh tiba-tiba mencejakan kakinya, berkelebat ke atas gunung. Benar sekali. Kami mau membuktikan kematian Ciyok Tau Tai Hiap, hujin. Dan karena suamimu telah memberi izin biarlah kami melihatnya dulu dan dua kakek iblis yang tertawa dengan suara tinggi itu tahu-tahu telah mendaki ke puncak dengan kecepatan luar biasa. Mereka seolah mempunyai sayap, terbang dan sebentar saja menuju ke atas. Dan pendekar gurun neraka yang menyambar tangan istrinya segera berseru. Hang Moi, mari kita ikuti dan begitu pendekar ini menarik lengan istrinya tiba-tiba keduanya pun terbang mengejar Siang Mojibin. Sebentar saja mereka sampai ke puncak, dan ketika berada di pusat keramaian ternyata dua kakek itu telah tertawa-tawa di depan dua jenazah yang berjajar di tengah ruangan. Wah, mana peti Ciyok Tau Tai Hiap? Semua tamu terkejut. Mereka tak melihat datangnya dua pendatang ini, karena Ang KWI dan PKWI tahu-tahu telah berada di situ, muncul begitu saja seperti keluar dari dalam tanah. Tapi pendekar gurun neraka yang telah melompat maju segera menunjuk dan mendorong mundur Bilan dan Honki yang terbelalak, memandang dua kakek iblis itu. Peti mertuaku yang di sebelah kanan, Ang KWI. Silahkan memberi hormat pada arwahnya. Tapi Ang KWI dan PKWI tertawa-tawa. Mereka mengelilingi peti Ciyok Tau Tai Hiap, berputar dan sejenak saling lirik. Lalu menetpuk tutup peti mendadak PKWI yang ada di tengah berseru keras. Pendekar gurun neraka, kami ingin melihat mayat Ciyok Tau Tai Hiap. Permisi dan begitu lengannya menetpuk perlahan tahu-tahu tutup peti terbuka dan mayat Ciyok Tau Tai Hiap terlihat di bungkus kain putih. Ada khas semua orang terkejut. Mereka berseru kaget oleh perbuatan iblis putih ini yang luar biasa. Dan Bilan serta Hon, Ki yang berada paling dekat dengan PKWI tiba-tiba membentak dan langsung menghantam punggung kakek itu dengan pukulan dasyat. Tua bangka, pergunakan sopan santunmu, plak des iblis putih terhuyung. Dia melepaskan tutup peti matinya. Berderak keras menimpa tempatnya semula, menggetarkan ruangan dengan suara berat. Dan iblis putih yang terkekeh sambil memutar tubuhnya tiba-tiba melompat jauh ketika Bilan Dao Hon Ki siap menyerangnya kembali. Wah, siapa anak-anak muda yang hebat ini, pendekar guru neraka? Pendekar guru neraka melompat maju dia marah melihat PKWI membuka peti mati, sikap yang lancang. Tapi melihat iblis itu tak mengganggu mayat mertuanya dia pun melindungi Bilan Dao Hon Ki, berkata dengan suara tak senang, PKWI, kau adalah tamu. Harap jangan membuat marah kami. Hehehe, kenapa tak senang, pendekar guru neraka? Kami hanya mau membuktikan saja benarkah Ciyok Tau Tai Hiap mampus atau tidak. Kami sudah bilang tadi dan tidak menghiraukan pendekar guru neraka PKWI memandang saudaranya. Suheng, kau sudah melihat jenazahnya? Angkawai tertawa. Belum begitu jelas, Sute. Kau terlanjur menutup cepat peti mati itu. Ah, kau ingin melihatnya kembali? Ya dan berkata begitu iblis bermuka merah ini melangkah maju, menyentuh tutup peti dan siap membukanya kembali. Tapi pendekar guru neraka yang berdiri di samping peti mati itu sudah meletakkan tangannya dan membentak. Angkawai, apa yang mau kau lakukan? Hehehe, aku ingin melakukan seperti apa yang telah dilakukan saudaraku, pendekar guru neraka. Hanya sekedar melihat dan melongok isi peti mati itu. Tidak boleh pendekar guru neraka membentak. Kau jangan bersikap keterlaluan, Angkawai. Aku masih menghargaimu sebagai tamu. Tapi Angkawai yang tertawa mengejek dan tidak menghiraukan bentakan pendekar guru neraka tiba-tiba menepuk peti dan membukanya seperti yang tadi dilakukan Pekawai. Dan begitu peti mati ditepuk tiba-tiba tutupnya terbuka dan terangkat serta menempel di telapak iblis ini. Pendekar guru neraka, tak perlu sombong. Aku hanya ingin melihat saja. Tapi pendekar guru neraka terang tak mengizinkan. Dia membentak pula, menekan lengannya di atas peti yang terangkat tutupnya. Dan begitu pendekar ini mengerahkan tenaga menindih maka peti menutup kembali dan anjlok dengan suara keras. Berak! Angkawai terbelalak. Dia terkejut dan berseru kagum. Tapi tertawa setengah memekik tiba-tiba iblis ini membentak. Pendekar guru neraka, aku hanya ingin melihat saja. Buka dan peti yang tiba-tiba kembali terangkat mendadak terbuka tutupnya dan terbang di putar lengan kakek ini. Otomatis, semua tamu terkesiap. Tapi pendekar guru neraka yang maklum bahwa iblis bermuka merah ini ingin mengadu kepandayan dengan mengganggu peti mati tiba-tiba menjadi marah. Dia mengerahkan tenaga saktinya, dan begitu menggerakkan lengan menampar sekonyong-konyong peti yang terbang di telapak lawan ditarik dan disedot ke dalam. Lalu sementara angkawai terbelalak dengan mata melotot tahu-tahu tutup peti itu meluncur dan turun kembali ke tempatnya semula. Angkawai kaget. Dia bertahan, menambah tenaganya. Dan persis tutup peti itu anjlok di tempatnya mendadak serangkum angin menahan di bawah. Akibatnya tutup peti ini berhenti di udara, sejengkal saja. Dan angkawai yang berteriak mempertahankan diri tiba-tiba membuat tutup peti naik dan kembali terangkat. Haha, kau tak dapat menahan kemauanku. Pendekar guru neraka. Aku menghendaki cioktau tai hiap berbaring saja dengan peti terbuka. Pendekar guru neraka berang. Dia tadi mengerahkan tenaganya setengah bagian, tak mau bersikap keras karena khawatir tutup peti hancur di gencet dua tenaga tak nampak. Tapi melihat angkawai melotot dan kakek iblis itu memaksa untuk membuka peti mati tiba-tiba pendekar ini menambah sinkangnya dan menghentakkan lengan ke bawah. Berak. Angkawai berseru keras, dia terkejut ketika menerima tekanan luar biasa kuat dari hentakan lengan pendekar guru neraka, menggencet sekaligus mendorong minggir tenaganya sendiri hingga tutup peti menutup keras, menggetarkan ruangan dan membuat angkawai terhuyung hampir roboh. Dan angkawai yang kaget oleh sinkang pendekar guru neraka yang demikian hebat sudah mendengar bentakan pendekar itu. Angkawai, orang yang telah meninggal dunia tak perlu kau ganggu lagi. Menyingkirlah. Angkawai terbelalak. Sekarang dia membuktikan kelihayan pendekar ini, yang sudah lama didengar. Tapi angkawai yang terkekeh dengan metu bersinar tiba-tiba melangkah maju dan kembali menyentuh tutup peti. Pendekar guru neraka, aku bilang tadi bahwa sebaiknya jenazah mertuamu ini diperlihatkan saja. Kenapa marah-marah? Bukankah wajar bila pelayat ada yang ingin tahu bagaimana rupa coktau tai hiap yang terkenal itu? Dan, mengerahkan kembali tenaga sinkangnya kakek ini mencoba mengangkat. Dia penasaran bahwa tadi keberhasilannya kandes di tengah jalan. Kaget dan kagum bahwa pendekar guru neraka memiliki sinkang yang mampu menahan sinkangnya. Maka mengulang dan ingin mencoba kembali iblis bermuka merah ini mengerahkan tenaganya untuk membuka. Dan penasaran sekaligus tak mau kalah, malu ditonton banyak mata. Tapi pendekar guru neraka yang tak membiarkan iblis ini membuka peti mati sudah menekankan telapraknya di atas. Dengan sinkang tiga perempat bagian dia menahan tutup peti yang kini mulai bergerak maju mundur karena angka wei hendak mengangkatnya. Dan karena dua orang itu saling berkutat dan masing-masing tak mau mengalah tiba-tiba saja tutup peti itu membuka dan menutup seperti diungkit-ungkit dari dalam. Sepintas kejadian ini lucu. Orang akan mengira arwah Ciyok Tau Tai Hiap hidup kembali, marah dan rupanya mau keluar dari dalam peti mau. Tapi melihat angka wei menggereng dan mukanya semakin merah dan kepala kakek iblis itu mulai mengepulkan uap yang tipis bagai kabut. Tahulah orang bahwa kakek ini sedang mengadu tenaga dengan tuan rumah dan itu memang betul. Pendekar Gurun Neraka mempertahankan tutup peti agar tidak membuka, tak mau jenazah mertuanya dipermainkan iblis ini. Dan ketika dia menambah tenaganya sedikit lagi dan tutup peti tiba-tiba anjlok dengan suara keras mendadak tutup peti mati itu tak dapat dibuka lagi dan terpantek bagai dipukul pakku raksasa. Angka wei, kau tak berhasil. Angka wei mendelik. Dia benar-benar tak berhasil mengangkat peti mati itu lagi. Jangankan mengangkat, menggeser seinci pun dia tak mampu. Kalah kuat. Dan angka wei yang menggeleng dengan muka merah padam itu tiba-tiba berseru pada saudaranya. Sute, kau mau coba? Pek wei terbelalak. Dia melihat pertandingan aneh ini, kagum dan diam dia memuji kehebatan pendekar Gurun Neraka yang dapat mengatasi kekuatan suhengnya. Maka tertawa dan mendengar saudaranya menegur dia tiba-tiba iblis putih ini telah melompat maju dan menekan telapak tangannya pada tutup peti. Pendekar Gurun Neraka, kau sungguh hebat. Tapi tanganku jadi gatal-gatal untuk membantu suhengku. Awas! Tanda seru. Pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis. Dia merasa sebuah tenaga tiba-tiba meluncur dari telapan tangan peka wei, mendorong dan siap mengangkat tutup peti membantu kakaknya, hebat dan membuat dia terkejut karena gabungan dual blis bersaudara itu ternyata kuat bukan main, tiba-tiba mendesak sinkangnya dan menggeser peti mati. Dan pendekar Gurun Neraka yang menjadi marah tiba-tiba menahan dengan tenaga sembilan sepersepuluh bagian, berarti hampir seluruh tenaga. Dan ketika dia membentak sambil menambah tenaganya itu tiba-tiba tutup peti mulai bergerak-gerak dan maju mundur seperti tadi. Haha, kali ini kami akan menang. Pendekar Gurun Neraka. Tak perlu kau mempertahankan diri. Pendekar Gurun Neraka tak menjawab. Dia memang mulai terdesak, tutup peti mulai terangkat. Dan bingung serta marah oleh perbuatan dua iblis itu pendekar Gurun Neraka menggigit bibirnya dan mulai berkeringat. Sebenarnya, dalam keadaan seperti ini masih ada jalan baginya. Yakni mundur mengalah atau terus bertahan. Tapi karena mundur berarti membuat lawan pengah dan mungkin melakukan perbuatan lain yang lebih berbahaya mau tidak mau dia harus bertahan, dengan menanggung resiko terluka dalam. Dan pendekar Gurun Neraka yang terpaksa melakukan care bertahan dengan muka merah akhirnya melotot memandang dua orang lawannya itu. Angkawai, kalian iblis-iblis busuk. Angkawai tertawa. Kami tidak busuk, pendekar Gurun Neraka. Hanya kaulah yang sombong tak mau mengalah. Ya, dan tak kukira tenagamu hanya sebegini saja. Pendekar Gurun Neraka. Mana itu Lui Kong Yang Singkangmu PKWI menyambung, mengejek sambil terkekeh. Dan pendekar Gurun Neraka yang geram oleh desakan lawannya ini hampir terpancing. Dia memang mempunyai tenaga sakti yang istimewa itu, Lui Kong Yang Singkang, tenaga inti petir. Tapi karena mempergunakan ilmu ini bakal merusak peti mati dan mayat sioktau tai hiap bisa hancur oleh hawa pukulan panas itu. Pendekar Gurun Neraka tak berani mengerahkan Singkangnya yang mujijat ini. Dia hanya mengerahkan Singkang biasa, artinya Singkang yang dia peroleh dengan jalan samadhi. Bukan seperti Lui Kong Yang Singkang yang dia dapat dari bantuan Gurun Takla itu, bakal pendekar Gurun Neraka. Singkang mujijat yang dapat membuat hancur gunung. Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja bingung dan marah oleh genjetan lawan tiba-tiba melihat Hongki menubruk maju menghantam leher PKWI dengan maksud membantu pamannya karena pendekar Gurun Neraka memang kelihatan terkesat. Dan pendekar Gurun Neraka yang jadi terkejut oleh gerakan ini tiba-tiba berseru. Kiji, jangan. Tapi Hongki terlanjur memukul. Dia melalukan pukulan di saat pendekar Gurun Neraka mencegah, berteriak nyaring. Tak tahu bahwa sebenarnya saat itu tiga macam hawa sakti sedang saling gubat dan dorong-mendorong, merupakan bola hawa yang aneh tapi luar biasa kuat. Tak dapat ditembus. Maka begitu Hongki menyerang dan persis lengannya menghantam leher PKWI tiba-tiba Hongki berteriak ketika tubuhnya terpental balik dan terbanting roboh di lantai ruangan itu. Hei, beruk. Hongki terguling-guling. Dia hampir celaka oleh tolakan hawa dari tiga orang sakti itu. Tapi Hongbu yang marah melihat kakaknya terbanting tiba-tiba berteriak dan menyerang angka WI. Buji, jangan. Tapi Hongbu terlambat pemuda ini mengira kakaknya tak boleh menyerang PKWI, karena mungkin iblis itu lebih kuat daripada angka WI. Maka salah menafsir dan mengira angka WI lebih empuk ketimbang PKWI pemuda ini sudah menghantam lawannya dengan pukulan keras. Tak tahu bahwa sebenarnya perbuatannya itu sama saja. Maka begitu menghantam dan tenaga yang luar biasa dasyat menolak dan balik mengenai dirinya ta'ayal Han BN menjerit dan terlempar seperti kakaknya. Beruk. Han Bu juga terguling-guling. Dia sekarang berteriak kaget dan sadar, tahu setelah mengalami sendiri. Dan persis Han Bu melompat bangun maka Bilan berkelebat mendekatinya dengan pertanyaan cemas, kau terluka, buko? Tapi Han Bu menggulingkan kepalanya dia terbelalak dan gusar kaget tapi juga bingung bagaimana harus membantu pendekar guru neraka. Tapi persis dia mengumpat dengan jari terkepal tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat menepuk punggung pendekar guru neraka. Ayah, siapa mereka ini? Angka WI dan PKWI berseru kaget. Mereka merasa sebuah tenaga dasyat tiba-tiba menggempur mereka bersamaan dengan tepukan pendatang baru itu di belakang punggung pendekar guru neraka. Dan begitu keduanya terbelalak memandang ke depan tiba-tiba PKWI dan Angka WI terpental mundur dan mementur tembok dinding ruangan. Duh! Dua orang iblis itu terkejut. Mereka terpaksa melepaskan tutup peti mati, yang kini anjlok dengan suara keras. Dan Angka WI serta PKWI yang terbelalak memandang seorang pemuda tinggi besar yang mirip pendekar guru neraka tiba-tiba melengking dan tertawa aneh. Pendekar guru neraka, siapa pemuda ini? Sin Hong, pemuda yang dimaksudkan ini melompat maju. Aku Sin Hong, tua bangka. Siapa kalian yang mengganggu peti jenazah kongkongku? Ah, kau cucu-cuk toh tai hiap ya, aku Sin Hong. Hehehe, PKWI mengebutkan lengannya. Kalau begitu, kau putra pendekar guru neraka, bocah? Dan kau yang menjadi murid naga bongkok? Sin Hong mengerutkan alisnya. Benar katamu, iblis tua. Siapa kalian dan kenapa hendak mengacau di tempat ini? Pendekar guru neraka kini mendekati anaknya. Mereka siang moji bin, Hongji. Yang bermuka putih ini adalah PKWI sedang yang lain itu adalah Hangka WI. Ah, iblis-iblis dari laut selatan itu? Angka WI tertawa. Orang yang tak menyenangi kami memang menyebut kami sebagai iblis, anak muda. Tapi orang yang menyukai kami justru menyebut kami sebagai dewa. Sin Hong tertawa mengejek. Dia sekarang tahu siapa kiranya dua orang kakek ini. Siang moji bin yang biasa bergerak di laut selatan. Dua orang iblis yang katanya tak pernah berkeliaran di luar wilayahnya kalau tidak ada kepentingan sesuatu. Dan Sin Hong yang maklum bahwa dua orang iblis itu hendak mengganggu mereka tiba-tiba memandang ayahnya dan bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan untuk melayani orang-orang macam begini? Pendekar guru neraka menarik nafas. Kita tetap menganggapnya sebagai tamu bila mereka berlaku sopan, Hongji. Tapi terpaksa mengusir bila mereka hendak mengacau. Hehehe, PKWI menggoyang-goyang lengannya. Kau berani mengusir kami kalau kami ingin tinggal di sini. Pendekar guru neraka? Kau hendak maju mengeroyok? Sin Hong tak tahan. PKWI, tak perlu banyak cakap di tempat ini bila kau ingin berkelahi. Sekarang majulah. Lihat aku akan mengusir kalian tanpa bantuan ayah. Hehehe, PKWI terbelalak. Kau berani menghinaku, bocah. Kau tak takut mampus dan berani tidak berlendung di bawah bantuan ayahmu. Aku sudah mengeluarkan kata-kataku, PKWI. Tak perlu ayah membantu jika kalian ingin mengerubut. Majulah. PKWI pucat mukanya. Dia marah mendengar kata-kata ini, semakin pucat mukanya kalau gusar. Tapi angka WI yang tertawa di sebelah kanannya tiba-tiba meludah. Bocah kami tak perlu mengeroyokmu kalau ingin bertanding. Cukup adikku saja, yang maju, cuh. Sin Hong berkelit. Dia jijik oleh ludahang KWI yang kental, menyambarnya bagai peluru. Tapi Sin Hong yang tak mau begitu saja mengelak sudah menggerakkan ujung bajunya menampar. Mendorong sekaligus memukul balik ludahang KWI ke arah tuannya, tentu saja memergunakan Sin Kang. Dan angka WI yang melihat betapa air ludahnya terpukul dan kini meluncur dengan kecepatan kilat ke mukanya sendiri tiba-tiba meniup dan berseru keras. Krat. IKWI mendeli. Tei Upan Hikangnya tadi kalah kuat, ludah masih meluncur dan kini ambiar di udara, berpercikan ke sana kemari. Dan angka WI yang terkena percikan ludahnya sendiri. Ini tiba-tiba membentak dan berkelebat maju, menyerang Sin Hong. Bocah, keparat kau. Tapi Sin Hong tak tinggal diam. Dia menggerakkan lengan menangkis, dan begitu dua lengan beradu tiba-tiba angka WI memekik dan tergetar mundur. Duk. Angka WI terbelalak. Dia merasa Sin Kang Sin Hong luar biasa kuat, menahan sekaligus membuat lengan Uia panas. Dan angka WI yang kaget oleh kehebatan pemuda ini tiba-tiba mengeram dan memutar lengannya dua kali, berkerotok dan tiba-tiba merah seperti besi dibakar. Dan pendekar gurun neraka yang mengerutkan kening melihat ini tiba-tiba berseru, memperingatkan putranya. Ang Si Chiang, tangan pasir merah. Tapi perka WI keburu maju. Iblis putih ini melompat di depan saudaranya, terkekeh. Dan menyuruh kakaknya mundur. Dia berkata, Su Heng, bocah ini rupanya cukup hebat biarlah aku yang merobohkannya dan habis menyelesaikan kata-katanya ini mendadak. Perka WI sudah melejik dan menyerang Sin Heng. Gerakannya bagai kata menerkam cepat sekali, tidak memberi peringatan. Dan Sin Heng yang terkejut oleh bayangan iblis ini tiba-tiba melompat mundur dan membentak. Tapi perka WI membalik, terkekeh dan meliuk aneh. Lalu sementara Sin Heng merunduk dengan metu, terbelalak tiba-tiba lengan perka WI telah menjulur dan menampar leharnya. Plak Sin Heng terkejut. Dia tak menduga kecepatan lawan, yang dapat bergerak dan meliuk dengan kera aneh. Dan ketika perka WI kembali tertawa dan memutar pinggang dengan kera yang ganjil tau-tau kembali Sin Heng tertampar dan roboh terpelanting. Plak Loh. Sin Heng terguling-guling. Dia kaget dan heran sekali oleh gerakan lawan. Tapi ketika lawan kembali mengejar dan perka WI mengerotokkan tulang-tulang lengannya yang tiba-tiba berwarna putih bagai dibungkus salju tiba-tiba Sin Heng membentak dan melompat bangun. Dia mencium bau yang keras dari lengan lawan, bau pasir di atas gurun. Bau yang sangit tercampur busuk. Dan Sin Heng yang maklum bahwa lengan lawan tentu mengandung racun tiba-tiba menangkis sambil melindungi dirinya. Des dan kali ini perka WI terdorong. Iblis putih itu terbelalak, tampaknya kaget. Tapi melengking dan berkelebat maju tiba-tiba iblis ini telah menyerang Sin Heng dengan pukulan bertubi-tubi, terbahak dan terkekeh ganti-berganti. Bocah, kau akan mampus di tanganku. Sin Heng membelalakan mata. Dia melihat lawan berkelebatan menghujani serangan, pukulannya bertubi-tubi dan cepat bukan main. Tapi ketika Sin Heng berlompatan dan mulai mengelak serta menangkis tiba-tiba gerakan perka WI berubah. Iblis putih mulai mengurangi kecepatan, gerakannya tampak lamban dan dapat diikuti. Tapi angin pukulannya yang terjadi berat dan menekan Sin Heng dari atas ke bawah membuat Sin Heng terkejut. Apalagi ketika lengan lawan yang pulih pucat itu tiba-tiba mengeluarkan keringat yang dingin dan keras seperti butir-butir pasir yang dipercik-percikkan kakek iblis ini. Ah! Pek Si Chiang, pukulan pasir putih. Pek KWI terkekeh. Dia memang mengeluarkan ilmunya yang aneh itu, mengibas-ngibaskan keringat dari kedua lengan yang mulai membanjir bagai uap atau lembun di puncak gunung, menyerang Sin Heng merupakan pasir pas insinyur beku yang dapat menembus kulit daging melebih senjata tajam. Dan Sin Heng yang tentu saja kaget oleh ilmu yang aneh ini segera menampar dan memukul balik hujan keringat yang sudah berubah bagai titik-titik es di padang salju itu. Tapi Pek KWI tak membiarkan lawan mendesak di Rinfa. Dia terus mengiprat-ngipratkan keringat pasirnya itu, yang kini semakin berhamburan dan menyerang bagai butir-butir es ke tubuh Sin Heng. Dan ketika Sin Heng terdesak dan kewalahan menghadapi hujan paksi Chiang ini tiba-tiba Sin Heng mengeluh ketika tubuhnya mulai terkena. Sin Heng merasa pedas dan sakit-sakit, menjaga kedua matu dan melindungi diri dengan Sin Kang. Tapi baju serta pakaiannya yang tak dapat dilindungi Sin Kang akibatnya mulai bolong-bolong dan robek. Sin Hoi gelisah. Begitu terus-menerus tentu dia bakal telanjang karena pakaian berlubang-lubang. Dan Sin Hang yang menjadi marah oleh perbuatan lawan tiba-tiba menekuk pinggangnya ke kiri dan ke kanan. Pek KWI, aku akan membalas. Berhati-hatilah. Iblis putih terkekeh. Dia menganggap Sin Hang besar bicara, karena selama itu dia mendesak dan menekan pemuda ini. Tapi ketika Sin Hang mulai menggeliatkan pinggang dan kedua lengannya bergerak naik turun bagai naga menari tiba-tiba iblis ini terkejut ketika sebuah tenaga tak nampak melindungi Sin Hang. Pukulan pasir keringatnya tertahan di udara, dua jengkal dari tubuh lawan. Dan ketika Sin Hang membentak serta menampar dan mendorong tiba-tiba kipratan keringat peksi chiangnya mental dan membalik menyambar tubuhnya sendiri. Ah! Sin Leong Jiukun, silat tangan naga sakti tanda seru. Sin Hang tak menjawab. Dia terus menggeliat-geliatkan pinggang sambil kedua tangan melakukan pukulan dan dorongan, membentengi diri dengan Sin Leong Kang, tenaga naga sakti, hingga sambaran keringat Pek KWI tak dapat menyentuh dirinya lagi, tertahan dan tertolak balik ke arah lawan. Dan ketika sekejap kemudian Sin Hang mendesak lawan dan terus maju merangsak tiba-tiba Pek KWI mulai terdorong dan terhuyung-huyung. Keparat, kau hebat, bocah. Tapi kau tak dapat merobohkan aku. Pek KWI mulai memekik. Dia marah dan terbelalak melihat pukulan Pek Si Chiangnya tak berdaya menghadapi Sin Hang, selalu membalik dan runtuh ke tanah bertemu hawa yang melindungi Sin Hang. Dan ketika Sin Hang semakin mendesak dan ganti menekan dirinya tahu-tahu Pek KWI sudah membelakangi tembok dan tak dapat mundur lagi. Pek KWI terkejut. Dia terang melotot, dan ketika Sin Hang membentak serta memutar lengan mendorong dadanya tiba-tiba Pek KWI berteriak dan menangkis. Plak dua lengan mereka bertemu. Seketika itu juga Pek KWI mengerahkan Sin Kangnya, Tok Se E Kang, penapa racun putih. Dan Sin Hang yang terbelalak memandang lawan tiba-tiba merasa hawa yang lembut panas merayap bagai semut di permukaan lengannya. Hang Ji, awas racun. Sin Hang mengerutkan alis. Dia memang merasa lengannya gatal, melihat lawan terkekeh dan menyeringai kepadanya. Tapi Sin Hang yang tahu bahwa lawan memang cukup berbahaya lalu membentak dan mengerahkan Jing Long Sin Kangnya, itu tenaga sakti yang diadapat dari Bu Beng Siansu. Dan begitu Sin Hang menggetarkan lengan seraya mengibas tiba-tiba Pek KWI merjerit ketika terangkat naik dan terdorong menjebol tembok. Berol. Semua orang terbelalak. Mereka melihat Pek KWI berteriak dan terguling-guling, menggaruk lengan seperti kerayang kebingungan. Dan ketika iblis itu melompat bangun sambil memaki-maki maka tampaklah lengannya yang putih itu sudah terkupas kulitnya dan mengeluarkan darah berwarna putih pula, kental dan berbau busuk. Darah dari pukulan Tok Si Kang. Yang membalik dan mengenai iblis ini sendiri. Dan Ang KWI yang terkejut melibat saudaranya terluka oleh pukulan racun putih tiba-tiba berkelebat ke depan menyambar adiknya itu. Sute, telan obat ini. Kita pergi dulu dan Ang KWI yang menotok sutenya serta melempar sebutir obat untuk ditelan tiba-tiba melompat keluar dan lenyap sambil berseru pada tuan rumah. Pendekar Gurun Neraka, besok kita bertemu lagi. Awas penghinaan kalian. Pendekar Gurun Neraka tak mencegah. Dia hanya menarik nafas melihat kepergian dua kakek iblis itu. Tapi Sin Hang yang marah tiba-tiba mengejar, Siang Mojibin, kalian tak boleh pergi sebelum minta maaf. Hayo kembali. Tapi Ang KWI dan PKWI telah lenyap di luar sana. Sin Hang hendak mengejar sampai ke bawah, namun ibunya yang berkelebat di belakangnya berseru memanggil, Hang Ji, ayahmu tak memulahkan kau turun sendirian. Kembalilah. Sin Hang terpaksa kembali. Dia mengepal tinju dengan muka merah, dan naga bongkok yang tiba-tiba muncul di tempat itu juga menyuruh muridnya menghentikan pengejaran. Terpaksa, Sin Hang menekan kemarahan dan mereka bertiga yang masuk kembali ke ruangan duka segera disambut pendekar Gurun Neraka yang mengerutkan keningnya. Hang Ji, kita berjaga-jaga saja. Sebaiknya kau kembali ke posmu dan biarkan kami di depan. Kiranya Sin Hang menjaga di belakang ketika tadi keributan dimulai. Dan pendekar Gurun Neraka yang juga memandark naga bongkok lalu bertanya lirih, ada sesuatu yang mencurigakan di samping rumah, lor ciampul. Naga bongkok mengangguk. Aku melihat bayangan merah di tempat yang ku jaga. Pendekar Gurun Neraka. Kukira iblis penagih jiwa itu. Pendekar Gurun Neraka tertegun. Sobeng. Agaknya begitu, dan naga bongkok yang mengibaskan lengannya lalu berbisik. Pendekar Gurun Neraka, tampaknya besok orang-orang jahat akan mengacau kita. Mungkin dalangnya angka WI dan peka WI itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengganggu kita. Hektometer, kalau begitu bagaimana pendapatmu, lor ciampul? Sebaiknya malam ini kita tak usah beristirahat. Pendekar Gurun Neraka. Dan biar kita perketat kewaspadaan hingga pemakaman besok. Pendekar Gurun Neraka mengangguk. Lalu melihat putranya belum juga mundur dia menjadi haran. Kau menyimpan pertanyaan, Hang Ji. Sin Hang ragu-ragu. Ya ku dengar Bu Beng Siao Kat kemari, ayah. Betulkah itu? Pendekar Gurun Neraka tiba-tiba gelap mukanya. Memang betul Hang Ji tapi dia telah pergi. Pedang Medali Naga ada di tangannya. Hektometer, dan dia membawa kemarahannya, ayah. Begitu yang kulihat. Kau pernah bertemu dengannya ya, beberapa waktu yang lalu di luar kota raja. Pendekar Gurun Neraka tertegun. Dan kau belum menceritakannya kepadaku, Hang Ji. Waktu kita sempit, ayah. Biar besok saja setelah urusan pemakaman Kong Kong selesai. Pendekar Gurun Neraka menarik nafas. Dia jadi berdebar teringat akan anak itu. Bu Beng Siao Kat atau Kun Ho atau Cheng Leong yang asli. Tapi maklum bahwa Sin Hang memang belum ada waktu untuk bicara banyak karena Kematian Chiok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba maka pendekar ini pun mengangguk dan menggerakan tangannya. Baiklah, kita bicara setelah semuanya selesai, Hang Ji. Sekarang mari kita kembali dan menjaga di tempatnya masing-masing. Awas, hati-hati terhadap musuh yang menyelinap dan pendekar Gurun Neraka yang sudah masuk ke dalam menjaga peti mati lalu disusul Sin Hang yang melompat ke belakang sementara naga bongkok menjaga di samping rumah, agak dipinggang gunung. Dan begitu semua orang kembali pada tempatnya masing-masing maka ketenangan suasana pulih kembali seperti semula. Malam itu tak terjadi sesuatu. Dua peti tetap berjajar dengan tenang, masih menerima tamu-tamu yang datang dan semakin membanjir memenuhi ruangan di mana jenazah Chiok Tau Tai Hiap dan Cui Ang terbaring. Dan ketika keesokan harinya upacara akan dimulai dan markas besar Beng San Pai penuh sesak oleh ratusan orang yang siap mengantar dua peti jenazah tiba-tiba serombongan orang muncul mengejutkan mereka. Rombongan itu terdiri dari sepasukan kerajaan, datang berkuda dipimpin dua orang gadis cantik yang berpakaian biru dan hijau. Sepasang gadis kembar yang tiba-tiba menarik perhatian semua mati karena kecantikan dan kemiripannya. Dan begitu mereka tiba di luar markas dan rombongan ini melompat turun dari atas kudanya tiba-tiba seorang di antaranya yang berpakaian panglima mengibarkan bendera dan membungkuk hormat, menghadap pendekar gurun neraka dan keluarganya yang datang menyambut. Pendekar gurun neraka, kami dari istana diutus oleh Sri Baginda untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian Chiok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Semoga kedatangan kami tidak mengejutkan keluargamu karena memang kami tidak diundang. Pendekar gurun neraka terkejut. Dia melihat orang sudah mengeluarkan bunga, kembang sebagai tanda bela sungkawa yang dihias membentuk hati, besar dan warna-warni set inggi 2 meter. Dan pendekar gurun neraka yang terkejut dan terpana oleh rombongan dari istana ini tiba-tiba tertegun dan tak segera melangkah malu. Dia terbelalak, heran dan kaget oleh utusan Sri Baginda itu, tak menyangka sama sekali. Dan sementara dia bengong oleh semuanya ini tiba-tiba sepasang gadis kembar yang cantik dan berdiri di sebelah kiri panglima itu bertanya nyaring. Pendekar gurun neraka, apakah kami tak dapat kau terima hingga harus kembali melaporkannya kepada Sri Baginda? Pendekar gurun neraka terkejut. Dia mendengar nada yang menyembunyikan ancaman di balik seruan nyaring itu. Kata-kata yang membawa nama Kaisar dan pendekar gurun neraka yang cepat menindas guncangan hatinya ini segera maju dan membalas hormat panglima itu, memberi isyarat agar bilan menerima kembang. Ciyangkun, maafkan kami. Kami memang terkejut atas kedatangan kalian. Tak menyangka sama sekali bahwa Sri Baginda menaruh perhatian demikian besar kepada kami yang jauh dari kota raja. Maaf, maaf dan pendekar gurun neraka yang terpaksa menyambut tamu dengan sikap sebaik mungkin karena hendak menyatakan B.A. Sungkawa lalu mengharap panglima itu menyerahkan kembang pada putrinya. Tapi mengejutkan sekali. Panglima ini mengerutkan keningnya, dan tidak puas memandang tuan rumah dia berkata, Pendekar gurun neraka, Sri Baginda menghendaki persembahan ini kau terima dengan tangan sendiri. Tidak pantaskah persembahan kami hingga orang lain yang harus kau suruh untuk menerimanya? Pendekar gurun neraka terbelalak. Dia putriku sendiri, Ciyangkun. Bukan orang lain. Benar tapi betapapun Sri Baginda kurang hormat bila bukan tanganmu sendiri yang menerima. Pendekar gurun neraka. Ataukah kedudukan Sri Baginda kurang tinggi bagimu? Pendekar gurun neraka tertegun. Dia memang menyuruh bila betapapun juga dia merasa enggan menerima karangan bunga itu. Ucapan bela sungkawa dari pangeran Fuchai musuh dari kerajaan Yueh yang memimpin orang-orang hohon HWE. Dan pendekar gurun neraka yang tertegun oleh desakan ini tiba-tiba melihat bila mekelompat maju. Orang-orang tengik, kenapa kalian banyak tingkah di tempat ini? Bukankah tak perlu ayah menerima sendiri bila mempunyai wakil? Aku bilang juga cukup berharga untuk menerima persembahan kaisar. Tak perlu cerwet dan bilang yang langsung menyambar karangan bunga itu dengan kasar tiba-tiba sudah merebutnya dengan cepat dan berapi-api. Tapi gadis baju biru tiba-tiba membentak. Dia berkelebat dan langsung menyambar bunga di tangan bilan, yang saat itu baru menginjakan kaki di atas tanah. Dan bilan yang terbelalak oleh gerakan gadis baju biru yang amat cepat ini tiba-tiba menangkis dan emiringkan tubuhnya, melindungi bunga. Plak! Bilan terkejut. Dia tergelar dan terdorong mundur, merasa sinkang lawan kuat sekali dan agaknya seimbang. Tapi belum dia membalas tau-tau kaki gadis baju biru itu telah menendang lengan kirinya yang membawa bunga hingga mencelat terlempar, kembali ke tangan si panglima yang terkejut melihat gebrakan cepat itu. Quick Chiang Kun, terima. Panglima ini menyambar. Dia sudah menerima kembali karangan bunganya itu, tertawa dan tersenyum lebar. Dan bilan yang marah oleh serangan lawan tiba-tiba melengking dan menggerakkan tangannya menampar. Siluman betina, kau tak tahu malu. Tapi gadis baju biru menangkis. Dia menjengekan hidung melihat balasan bilan, maka begitu mengerahkan sinkang ia pun sudah mengadu lengan dengan bilan. Duk dan kedua-duanya kini terdorong mundur baik bilan maupun lawannya sama-sama terbelalak, masing-masing melotot dan tampaknya marah. Tapi pendekar gurun neraka yang mengebutkan lengannya sudah maju ke tengah memisah mereka. Lanji, Minggir. Gadis baju biru mencoba bertahan. Dan menentang arus tenaga peidekar gurun neraka, yang lembut tapi dasyat mendorongnya. Dan ketika ia tak mampu bertahan dan pendekar gurun neraka tersenyum kepadanya mendadak. Gadis ini terhuyung dan hampir terjemkang roboh. Pendekar gurun neraka, kau mau membantu puterimu pendekar ini menghela nafas. Aku tak membantu siapa. Siapa, Nona? Justeru menegur puteriku sendiri yang kurang menghormat tamu. Maaf, siapa kau? Gadis baju hijau berkelebat maju. Kami kakak beradik Kuihoa dan Kui Lin, pendekar gurun neraka. Kami pengawal istana di bagian kaputren. Oh, dan guru kalian? Kami orang si oke. Ayah atau guru kami adalah Hoke Kui Lin. Pendekar gurun neraka terkejut. Seketika senyumnya lenyap, terganti kerut yang dalam dikeningnya. Dan belum. Dia mengeluarkan suara tiba-tiba gadis baju hijau yang bukan lain Kuihoa adanya berseru nyaring. Bagaimana, pendekar gurun neraka? Tak dapatkah kau menerima permintaan Kui Chiang Kun? Cheng Bi yang melompat. Biar aku yang menerimanya, Yap Koko. Tapi Kuihoa menghadang. Tidak. Kami hanya mengharap persembahan Seri Baginda diterima pendekar gurun neraka, Hu Jin. Atau kami kembali dan melapor penolakan ini pada Seri Baginda. Cheng Bi melotot. Dia tahu kesukaran suaminya. Tapi pendekar gurun neraka yang tak mau ribut-ribut dalam awal upacara tiba-tiba milangkah maju dan berkata, Baiklah, aku menerimanya, Nona. Tapi ku harap tak ada hal-hal yang tersembunyi di balik pernyataan Bela Sungkawa ini, dan pendekar gurun neraka yang sudah menyambar bunga di tangan Kui Chiang Kun tiba-tiba melemparkannya pada Bilan. Lanji, terima. Bilan menangkap. Sekarang tak ada persoalan lain di antara mereka, tapi Kuihoa yang mengeluarkan sebuah Hu, surat jimat, dari istana tiba-tiba menuding seseorang. Pendekar gurun neraka, benarkah orang itu Fancung Kun radanya? Pendekar ini terketat. Benar. Ada pada, Nona? Kami hendak menangkapnya, pendekar gurun neraka. Setelah menghormat selesainya pemakaman mertuamu. Ah pendekar gurun neraka terbelalak. Apa alasanmu menangkap Fancung Kun, Nona? Karena Sri Baginda mendengar dia memimpin kaum pemberontak, pendekar gurun neraka. Dan sebagai bukti dan semuanya ini kau bacalah surat Sri Baginda Kuihoa melempar Hu atau surat jimat itu, dan pendekar gurun neraka yang menerimanya dengan tangan gemetar tiba-tiba merah mukanya dan marah. Nona, apa sebenarnya maksud kedatanganmu ini? Hendak menyatakan bela Sungkawa atau membuat keributan? Aku mewakili Sri Baginda untuk menyatakan bela Sungkawa, pendekar gurun neraka. Tapi melihat seorang pemberontak di sini terpaksa aku minta tolong padamu untuk menangkap orang Yar, kemaksudkan itu. Pendekar ini menggigil. Sekarang dia tahu apa kiranya yang tersembunyi di balik kedatangan orang-orang istana ini. Maklum bahwa kesempatan itu sengaja dipergunakan musuh untuk menyulitkan keadaannya. Tentu segera disusul lagi dengan keinginan-keinginan lain, yang menyudutkan dia dan semakin mendesaknya dalam posisi yang buruk. Dan sementara dia menahan marah dan terbelalak gusar tiba-tiba gadis baju hijau itu sudah mengangkat lengannya, memberi isyarat pada panglima di sebelah. Kuih Ciyangkun, tolong kau keluarkan pula surat-surat Sri Baginda untuk mencari pemberontak-pemberontak lain yang mungkin ada di sini. Sebutkan namanya. Panglima Kwiq mengangguk. Dia sudah mengeluarkan sebuah daftar isian yang panjangnya dua kaki. Dan membuka gulungan kertas ini di hadapan pendekar gurun neraka. Dia berkata, pendekar gurun neraka, maafkan kami bila ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu. Sri Baginda percaya bahwa kau adalah sahabat, terbukti dari karangan bunga yang sudah kau terima baik-baik. Dan karena Oke Sio Chia menyuruh untuk membacakan surat ini biarlah kita sama dengar siapa saja nama-nama pemberontak yang dikehendaki Baginda. Lalu melirik kesana kemari dengan pengah panglima ini mulai membaca. Pertama, dia berseru nyaring, adalah Fan Chiang Kun yang tidak berbakti lagi kepada negara. Kedua, Bui Ho Siang dari Bu Tong Pai. Ketiga, Tian Kong Chin Jin dari Kong Tong Pai dan keempat serta kelima adalah Yap Sin Hang serta Yap Bilan. Semua orang kaget bukan main. Itulah penyebutan nama-nama tokoh Ho Han Hwe, terutama Fan Chiang Kun dan Bui Ho Siang serta Tian Kong Chin Jin. Sedang Bilan dan Sin Hang Yar terbelalak mendengar nama mereka disebut-sebut mendadak melompat maju dengan sikap marah. Orang si kuik, atas datar tuduhan apa nama kami disebut-sebut dalam daftar pemberontak? Panglima itu tersenyum mengejek. Untukmu karena peristiwa di kota Ye Kiang, Nona. Bahwa kau telah membunuh Komandan Lao dan beberapa orang anak buahnya untuk urusan keluarga Ye Wu. Sedang kau, dia menuding Sin Hang. Silahkan tanya pada O.K. Xio Chia untuk peristiwa di kota Raja. Sin Hang Mi Lotot. Dia melihat gadis baju biru yang bukan lain kuilin adanya berkelebat maju, langsung berhadapan dan membuat dia terkejut. Dan begitu mereka sudah beradu pandang dan masing-masing saling berhadapan maka Sin Hang mendengar seruan nyaring gadis itu. Yap Sin Hang, kau telah mengacau di istana beberapa waktu yang lalu. Kau membuat tonar dan menculik seseorang di kaputren. Tidak mengakukah kau? Bohong Sin Hork terkejut. Aku tidak pernah ke istana dan menculik di kaputren, Nona. Itu fitnah dan bohong belaka. Tapi seseorang menjadi saksi di sini, Yap Sin Hang. Dan orang itu adalah orang yang justeru kau culik. Sin Hang marah. Mana dia? Aku kuihoat tiba-tiba berkata nyaring, melompat maju dan berdiri di sebelah kanan adiknya. Dan Sin Hang yang tertegun melihat gadis ini tiba-tiba terhenyak dan menggigil pucat. Nona, kau tak tahu berterima kasih dan justeru sekarang hendak memfitnah aku? Bukankah kau? Ya, aku yang kau culik itu, Sin Hang Kuihon memotong. Dan sebagai saksi masih ada seseorang yang ingin ku panggil. Lihat dan kuihoat yang bersuit nyaring dengan bibir melancip tau-tau membuat semua orang terkejut ketika dari bawah muncul sebuah bayangan merah yang tertawa bergelak. Kuihoat, kau memanggil aku? Semua metu terbelalak. Mereka melihat bayangan itu mendaki dengan luar biasa cepat, kakinya tak menotol tanah dan seolah terbang mendekati puncak. Dan begitu tiba di atas dan semua orang melihat jelas mendadak teriakan kaget terdengar di sana-sini. Sobeng. Pendekar Gurun Neraka terkejut. Dia melihat bahwa betul iblis penagih jiwa itu yang datang. Muncul dan amat berani sekali mendatangi markas Beng San Pai. Dan Pek Hang yang teringat kematian gurunya di tangan iblis ini mendadak berseru keras menerjang ke depan, langsung membacokkan pedang ke leher lawannya itu. Sobeng, kau pembunuh keji. Bayar hutang guruku, sing dan pedang Pek Hang yang sudah bertubi-tubi membacok dan menusuk tiba-tiba ditampar iblis penagih jiwa ini. Letak. Pek Hang menjerit. Ia melihat pedangnya patah, mendengar iblis itu tertawa dan mengejeki kepadanya. Tapi Pek Hang yang kalap dan tak memperdulikan semuanya lalu kembali menerjang dengan pedang yang buntung. Bertubi-tubi menusuk dan melancarkan serangan. Tapi ketika lawan menangkis dan kali ini pedang buntung di tangan Pek Hang mencelat terlempar barulah pendekar Gurun Neraka berkelebat maju menahan istrinya itu. Hang Moi, tahan. Sobeng tertawa pendek. Dua jago itu kini berhadapan. Pendekar Gurun Neraka dengan alis terangkat sedang Sobeng dengan sikap acuh tak acuh sama sekali tak menghiraukan ratusan metu yang terbelalak memandangnya. Tak dapat menembus topeng merah di balik wajah iblis pembunuh ini. Dan pendekar Gurun Neraka yang pertama kalinya baru berhadapan langsung dengan iblis penagih jiwa ini tiba-tiba tergetar dan kaget melihat sinar metu orang yang luar biasa tajam, berkilat peruh tenaga sakti. Tanda memiliki sinkang yang hebat dengan bukti patahnya pedang istrinya di tangan leblis penagih jiwa itu. Tapi pendekar Gurun Neraka yang marah teringat kematian Tablok Hwesio tiba-tiba membentak dingin dengan pertanyaan tak senang. Sobeng, betulkah kau yang membunuh guru isteriku? Sobeng tertawa. Tak ku sangkal, pendekar Gurun Neraka, dan aku juga akan membunuh orang-orang pemberontak bila mereka tak mau menyerah baik-baik. Hektometer, dan kedatanganmu sekarang apakah melindungi orang-orang istana ini? Haha, aku datang karena aku dipanggil keponakanku, pendekar Gurun Neraka. Dan karena kebetulan Sri Baginda mempercayakan aku untuk mendampingi rombongan Kwi Chiang Kun ini maka pertanyaanmu benar. Aku datang untuk membantu bila ada perobertak pemberontak tak mau menghadap Sri Baginda dengan care baik-baik. Bagus bilang tiba-tiba melengking, kalau begitu boleh kau tangkap aku, iblis penagih jiwa. Aku orang pertgema yang menolak keinginan Kaisar dan menyerang dengan tamparan Tong T.E. Kun, pukulan mengguncang bumi, tiba-tiba bilan berkelebat menghantam lawannya ini. Des! Sobeng tak mengelak. Dia sengaja menerima serangan itu, tak menangkis. Tapi ketika tubuhnya tergetar dan kakinya tergeser setengah tindak dia pun mendengus dan melompat ke kiri. Pendekar Gurun Neraka, sebaiknya ku panggil anakmu ini. Kalau tidak ku khawatir ia roboh dengan care menyakitkan. Pendekar Gurun Neraka tak menjawab. Dia membiarkan bilan menyerang, cukup percaya dan sekaligus ingin melihat kepandaian iblis penagih jiwa itu. Dan Sobeng yang menggeram melihat lawan kembali menerjang dan rupanya dibiarkan saja oleh orang tuanya tiba-tiba menangkis ke lika bilan melancarkan pukulan kedua. Bocah, robohlah. Bilan mi lancarkan tong teekunya lagi. Dia agirang bahwa lawan tergetar, bagaimanapun tak dapat begitu saja menerima tanpa menangkis. Tapi ketika Sobeng bergerak dan kini membentak ke arahnya tiba-tiba bilan kaget ketika merasa kesiurangin dasyat menahan pukulannya. Plak bilan terdorong. Ia hampir terjengkang oleh kibasan Sobeng yang kuat menahan sekaligus mendorong balik pukulan tong teekunya. Maka berjungkir balik dan berteriak marah tiba-tiba bilan menendangkan kakinya dan mainkan cap jiukun, silat sepuluh kepalan, bertubi-tubi menyerang dan menggempur lawan dengan dasyat. Tapi ketika lagi-lagi pukulannya membentur hawa tak tampak yang selalu membuat serangannya mental ke arah diri sendiri mendadak bilan mi lengking dan mainkan teesan ciang, silat menggempur gunung. Sobeng, aku akan merobohkanmu. Iblis penagih jiwa itu tersenyum. Dia melihat lawan berkelebat lenyap, mengganti pukulan dan serangan. Tampak bernafsu dan beringas untuk merobohkannya. Maka tertawa dan mulai mendorong-dorongkan kedua lengannya mendadak. Iblis ini berkata sekali lagi, Nona, aku yang akan merobohkanmu dan ketika tangannya mulai menangkis dan membalas tiba-tiba bilan terdesak dan mundur-mundur. Terhalang oleh tembok hawa yang luar biasa kuat. Ah bilan marah. Ia mencoba mendobrak sambil memekik, masih menerjang dengan pukulan bermacam-macam. Tapi ketika nyata sinkangnya kalah kuat dengan sinkang lawan dan ia mulai terdesak hebat. Tiba-tiba sebuah totokan mengenai pundaknya dan bilan roboh. Beluk. Bilan terbanting. Ia tak dapat bergerak lagi, lemas di atas tanah. Dan kuik Chiang Kun yang melompat maju untuk menangkap gadis ini mengeluarkan talinya dan menggubat bilan sambil tertawa. Nona, kau tak dapat melawan kami orang-orang istana. Tapi sebatang pedang berkelebat menyambar. Cheng Bi membentak dan menyerang Panglima itu menolong putrinya. Dan begitu pedang menyambar dua kali ke tangan Panglima ini maka tali tiba-tiba putus dibabat. Tas-tas. Panglima kuik terkejut. Dia menyelamatkan tangannya dengan menggulingkan tubuh, berteriak kaget. Dan ketika dia melompat bangun dengan matel, terbelalak maka dilihatnya nyonya berusia empat puluhan tahun itu berdiri berapi-api di depan putrinya, telah membebaskan totokan bilan dengan bentakan marah. Siapa berani mengganggu puteriku? Kuik Chiang Kun mengkeret. Dia terang tidak berani cuap-cuap, karena yang diandalkan adalah Kui Hoa dan Sobeng, juga Kui Lin dan semua orang yang sejenak tertegun oleh bentakan wanita gagah ini tiba-tiba melihat Kui Hoa mengibaskan bendera. Paman, apakah daftar pemberontak akan ditambah seorang lagi? Sobeng gugup. Dia rupanya terkejut oleh metu Cheng Bi yang berapi-api, memandangnya dan menantangnya dengan gagah. Tak kedar sedikit pun juga dan rupanya siap bertempur mati-matian membela anak. Dan Sobeng yang mundur oleh sinar metu istri pendekar gurun neraka itu tiba-tiba mengeluh. Hujin, jangan membantu orang bersalah. Kami tidak bermaksud menumpahkan darah di tempat ini. Keparat, siapa membantu orang bersalah, Sobeng. Bilan adalah puteriku. Aku akan melawan siapa saja yang mengganggunya. Pendekar gurun neraka mendekati istrinya. Bimui, mundurlah. Biarkan ini aku yang menyelesaikannya. Tapi Sin Hang berseru mencegah, tidak. Biar aku yang maju, ayah. Sobeng juga sudah pernah berkenalan denganku. Dan Hon Ki serta Hon Bu yang melompat maju juga berseru, benar. Sebaiknya kami yang muda-muda mengusir orang-orang jahat ini, Paman. Biar kalian berdua menonton di pinggir saja dan Sobeng yang tahu-tahu sudah diketung di kiri kanan oleh tiga orang pemuda itu tertawa bergelak dan memandang Kui Hoa. Bagaimana, Kui Hoa? Perlukah kalian menonton aku dikeroyok? Lihat, keturunan pendekar gurun neraka ini demikian gagah. Mereka siap mengerubut seorang lawan tiga. Sin Hang membentak, aku tak akan mengeroyokmu, iblis penagih jiwa. Kami hanya menjagamu agar tidak melarikan diri lalu, mengangkat lengan pada Hon Ki berdua Sin Hang. Berkata, Hon Ki, sebaiknya kalian minggir dulu. Biar Sobeng menjadi lawanku. Hon Ki mengangguk. Bersama adiknya di Yami lompat mundur, tidak jauh masih mengelilingi iblis penagih jiwa itu untuk berjaga-jaga agar tidak melarikan diri. Tapi Kui Hoa yang rupanya memimpin rombongan itu dan mengerutkan keningnya tiba-tiba melompat ke depan, mengambil sebuah panah api. Pendekar gurun neraka, kau sebagai pemimpin di tempat ini sebaiknya tak perlu milawan. Kami hanya pelaksana tugas, pengemban perintah dan mohon, kebijaksanaanmu untuk menyerahkan orang-orang yang masuk dalam daftar pemerontak. Tidak bisakah kau mengatur orang-orangmu? Kami hanya ingin membawa, tidak membunuh atau melukai orang-orang yang dikehendaki seribah ginda. Bila kau dapat mengambil kebijaksanaan dengan cerdik, kami akan berterima kasih sekali. Tapi kalau tidak maaf 3.000 pasukan khusus yang bersembunyi terpaksa akan datang ke Maridau menangkap dengan jalan kekerasan. Lihat dan kuihoa yang meluncurkan panah berapinya ke udara dan meledak memercikan kembang api warna-warni, tiba-tiba disambut suara gemuruh di kaki gunung. Ribuan orang muncul, bagai hantu-hantu dibalik kubur, disusul ringkik kuda yang gaduh. Dan semua mati yang terbelalak melihat kejadian itu tiba-tiba memakai sobeng yang dianggap biang keladinya. Terutama tokoh-tokoh tingkat atas yang maklum bahwa ini semua tentu hasil kecerdikan iblis penagih jiwa itu, yang memang sudah diketahui sebagai antek pangeran Fuchai. Yang pantas saja berani datang. Dan pendekar guru neraka yang tertegun melihat musuh telah mengepung kaki gunung tiba-tiba mengepalkan tinju dan menjadi marah. Bagaimana, pendekar guru neraka? Masihkah kami harus menunggu keputusanmu? Pendekar guru neraka mengeram. Dia sekarang berada dalam posisi yang sulit. Membantu musuh berarti mengkhianati keluarga dan sahabat sendiri sedang melawan berarti dianggap pemberontak, hal yang belum dia sukai pada saat itu karena gerakan di bawah tanah mereka masih harus dilakukan secara diam-diam. Apalagi milawan berarti melibatkan ratusan tamu yang mungkin harus dikorbankan. Dan bingung oleh dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan ini mendadak Fan Chiang Kun sebagai orang tertuduh pertama melompat maju ke depan, berseru gagah. Yap wako, ini adalah urusan pribadi. Kalau Sri Baginda mengira aku adalah pemberontak biarlah bukti-buktinya akan kutuntut di istana. Aku menyerah. Semua orang terkejut. Mereka terbelalak dan kagum akan kegagahan Panglima itu, yang berpakaian biasa dan tidak takut akan ancaman lawan. Dan belum pendekar guru neraka menjawab atau menolak tiba-tiba Bui Ho Siang yang sejak tadi tak bersuara dan berdiri di rombongan tamu juga menyeruak sambil mengebutkan jubahnya. Omi Lohut, Pin Cheng juga menyerah mengikuti jejak Fan Chiang Kun. Pendekar guru neraka. Agaknya ada sesuatu yang tidak beres di istana. Pin Cheng juga akan menuntut bukti-buktinya. Dan, sedetik setelah seruan ketua Bu Tong itu mendadak Tian Kong Chin Jin yang ada di rombongan para Tosu juga berkelebat ke depan sambil mengeperukan tongkatnya. Bagus, Pin Cheng juga menyerah. Pendekar guru neraka. Pin Cheng juga siap menuntut bukti-bukti di istana jika Pinto dituduh pemberontak dan mengerahkan ilmunya Cho An In Jip Bit atau ilmu mengirim suara dari jauh ketua Kong Tong Pai ini berbisik. Pendekar guru neraka, kami bertiga telah saling memberi isyarat untuk menyerah. Ini kami lakukan untuk tidak menimbulkan korban jiwa di antara tamu-tamumu. Lalu sementara perdedar guru neraka tertegun oleh bisikan Tian Kong Chin Jin ini maka Bu I Ho Siang juga mengirimkan ilmunya dari jauh itu, Yap Si Chu, kami sepakat mengikuti orang-orang ini ke kota raja. Selain untuk menyelamatkan orang-orang lain yang tak berdosa di tempat ini juga agar tidak mengganggu upacara pemakaman Ciok Tau Tai Hiap. Kau lakukanlah tugasmu dan jangan khawatir tentang nasib kami bertiga. Pendekar guru neraka tak dapat bicara. Dia sekarang mendelong memandang tiga orang sahabatnya itu, tamu sekaligus tokoh-tokoh hohon HWE yang dia pimpin. Dan sementara dia mengerutkan kening oleh seruan tiga orang sahabatnya itu mendadak Sin Hang dan Bilan yang tadi menentang keras tiba-tiba juga tampil ke depan. Ayah, kami menghargai keputusan yang diambil Bu I Lo Su Hu dan teman-temannya itu. Memang benar, kalau kami tak bersalah untuk apa harus takut. Aku dan Bilan siap menyertai orang-orang ini. Asal tidak diperlakukan Hina atau di Borgol dan Sin Hang yang membisikkan Coan Injibbit pada Seng Ayah sudah menyambung, kami mendapat isyarat untuk pura-pura menyerah, Ayah. Bu I Lo Su Hu telah meminta kepadaku untuk mengikuti orang-orang ini. Tapi kami akan memberontak dan meloloskan diri di tengah jalan. Pendekar guru neraka menarik napas panjang. Sekarang dia tahu apa yang kiranya terjadi dalam pikiran teman-temannya itu. Terutama Fan Chiang Kun yang tahu kesulitannya itu. Yang kiranya tidak menghendaki upacara pemakaman akan hancur di tengah jalan, yang ingin menghormati arwah Chiok Tau Tai Hiap dan memberi kesempatan padanya untuk melakukan tugas. Dan sadar hawa di antara mereka rupanya telah terjalin suatu komunikasi di saat orang-orang tertegun melihat pasukan di bawah gunung. Akhirnya pendekar ini tertawa pahit dan melangkahkan kakinya dua tindak. Nona, kiranya orang-orang yang kau kehendaki semuanya telah esyap. Dan karena mereka menyerahkan diri dengan sukarlah biarlah kau ambil tindakan sebagaimana mestinya. Tapi mereka tak mau diborgol. Hektometer, kami memang tak akan memborgol mereka. Pendekar guru neraka. Tapi kami juga tak mau kehilangan mereka. Mereka harus tunduk dan tak boleh melarikan diri dan Kui Hoa yang mengibaskan benderanya sambil berkelebat maju. Tau-tau telah menotok Sin Hang dan teman-temannya. Tuk-tuk-tuk. Sin Hang terbelalak. Dia tak mengelak totokan itu, tahu sampai di mana kekuatan Kui Hoa dan tertawa di dalam hati karena dia dapat membebaskan diri. Tapi ketika Kui Hoa melakukan totokannya dan tak ada orang mengelak karena berpikir sama seperti Sin Hang mendadak lima sinar hitam menyambar jalan darah mereka persis di mana Kui Hoa baru saja melakukan totokannya. Jadi semacam totokan ulang totokan yang membuat mereka tiba-tiba roboh dan kaget oleh sinar hitam yang hebat bukan main ini. Lima butir batu yang baru ditendangkan So Beng lewat ujung jari kakinya. Dan Sin Hang yang terbelalak marah oleh serangan gelap itu mendengar So Beng tertawa. Hehehe, kalian benar-benar harus dibuat tak berkutik, anak muda. Kami tak mau dibuat repot kalau kalian lolos. Sin Hang sadar. Sekarang dia dan teman-temannya tahu, siapa kiranya yang bermain gila melempar batu-batu hitam itu, batu kecil yang menotok jalan darah kelumpuhan di lutut mereka. Yang membuat mereka roboh dan tak berdaya di atas tanah. Tapi karena mereka telah berjanji untuk menyerah dan melawan juga tidak menyakiti mereka selain mi lumpuhkan itu maka Sin Hang dan teman-temannya tak memerontak. Mereka hanya melotot, tapi Cheng Bi serta Pek Hang yang melihat anak-anak mereka ditangkap tiba-tiba melompat ke depan dengan senjata terhunus. So Beng aku tak membiarkan kalian menangkap putera-puteriku. Mereka harus dibebaskan. Pek Hang juga mendentingkan rantai peraknya. Benar, aku tak membiarkan kalian membawa mereka, Kui Ho An Yocu. Sin Hang dan Bilan bukan anak yang boleh kalian bawa selama orang tuanya masih hidup. Tartar dan Pek Hang yang beringas memandang iblis penagih jiwa itu siap mempertaruhkan nyawa dengan berdiri tegak di depan anaknya. Pendekar Gurun Neraka terkejut. Semua orang juga kaget, dan keadaan yang tiba-tiba menjadi tegang oleh majunya dua wanita gagah ini seketika menjadi ribut dan gaduh. Tapi pendekar Gurun Neraka Mi lompat maju, dan menyambar dua lengan istrinya dia berseru, Hang Moi, Bimoi, mereka menyerahkan diri karena merasa tak bersalah. Sebaiknya kita biarkan dan tak perlu khawatir akan nasib mereka. Cheng Bi membanting kaki. Aku tak mau melepas anak-anakku, Yap Koko. Sin Hang dan Bilan harus dibebaskan. Benar, dan aku heran atas sikapmu, Yap Koko. Kenapa membiarkan anak sendiri ditangkap musuh sementara kah sebagai ayahnya mendelong saja? Pek Hang membentak, marah pada suaminya dan menghadapi pendekar itu dengan metu berapi-api. Dan pendekar Gurun Neraka yang jadi bingung oleh kemarahan dua istrinya lalu memberi isyarat. Hang Moi, mereka menyerah karena ada sesuatu yang mereka rencanakan. Aku tidak bodoh untuk melepaskan anak-anakku di sarang harimau. Pek Hang tak mau mendengar bisikan ini. Ia terus meradang dan melepaskan diri, memutar rantai dan siap menerjang maju dengan muka merah. Tapi persis dia berteriak untuk menyerang lawan maka Sin Hang melepas ilmunya jarak jauh, Ibu, apa yang dikata ayah benar? Kami. Hanya memasang sikap pura-pura saja. Kami ingin menyelamatkan orang-orang lain yang ada di sini. Dan Bui Ho Siang yang juga berseru mempergunakan Coan Im Jipitnya menyambung lirih, tak perlu kau penasaran, Hu Jin. Kami memang pura-pura saja dan sedang memasang sikap. Dua anakmu tak mungkin celaka. Kami akan melindunginya. Dan sementara Pek Hang menjublak oleh dua seruan ini maka Cheng Bi juga mendapat peringatan dari Tian Kong Chin Jin, Hu Jin, tak perlu marah-marah. Kami hanya ingin menyelamatkan tamu-tamu lain di S ini dan keganasan Sobeng. Mundurlah. 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 Mundurlah.